Salam saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 3 Oktober berjudul Kebebasan menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, doa Bapak kami bukan sekedar formula kalimat doa yang memuat permintaan-permintaan, tetapi formula kehidupan yang memuat tanggung jawab. Kewajipan dan komitmen untuk dipenuhi atau dilaksanakan oleh orang yang mengucapkannya. Orang Kristen dengan kendak bebasnya dapat melakukan tanggung jawab dan kewajipan dengan atau dalam ketulusan. Tetapi juga bisa menolak melakukan tanggung jawab, kewajipan dan komitmen yang harus dipenuhi dalam doa Bapak kami. Orang bisa saja mengucapkan kalimat doa Bapak kami, tetapi dalam kehidupan keseharian, tidak mengamalkannya secara konsekuen dan konsisten. Ini tergantung kendak bebas orang tersebut. Tuhan tidak memaksa orang untuk melakukan dan memenuhi isi doa Bapak kami. Tuhan juga tidak menghalangi seseorang untuk tidak melakukannya. Dalam hal ini kendak bebas seseorang sangat menentukan apakah ia memenuhi tanggung jawab, komitmen dan kewajipannya dalam doa Bapak kami atau tidak. Bukan Tuhan yang menentukan terwujudnya doa Bapak kami dalam hidup kita masing-masing. Tetapi masing-masing kita secara individu yang menentukan apakah kita menyelenggarakan hidup sesuai dengan isi doa Bapak kami yang kita ucapkan atau tidak. Kitalah yang mengarahkan diri kita masing-masing. Kehendak adalah dorongan dalam diri manusia untuk melakukan segala sesuatu. Dengan kehendak ini seseorang bisa mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya atau ia menolaknya sehingga menghadirkan kerajaan yang lain di dalam hidupnya. Inilah keistimewaan yang saudara dan saya miliki sebagai manusia. Nah, saudara, sebagaimana Allah yang adalah gambarnya memiliki kehendak demikian pula manusia diciptakan dengan keberadaan yang sama. Dan kehendak bebas seperti ini juga dimiliki Lucifer. Sehingga Lucifer bisa mengatakan aku ingin aku hendak dan ternyata dia ingin dia tidak menyamai Allah. Dan itulah yang membuat Lucifer terpuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Ternyata malekat-malekat juga memiliki kehendak bebas sehingga sebagian malekat ikut terseret Lucifer memberuntah kepada Allah tidak hidup di dalam pemerintahan Allah tetapi membangun kerajaannya sendiri. jelas Lucifer dan para malekat-malekat yang dihasutnya tidak mewujudkan doa Bapak kami yang kalimat pertamanya datanglah kerajaanmu. Kehendak bebas harus dipahami sebagai pemberian yang sangat berharga sungguh tak ternilai dari Tuhan. sebab dengan kehendak bebas ini manusia diberi kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang oleh karenanya manusia dilengkapi dengan rasio atau pikiran Tuhan menghargai manusia yang faktanya adalah manusia yang membuat keputusan akhir Tuhan mengikuti karena ini menjadi tatanan yang tidak mungkin Tuhan sendiri langgar. Dalam kehormatan ini dimana manusia dapat menentukan nasibnya atau destiny-nya manusia menjadi makhluk yang beresiko tinggi Pemberian berharga selalu disertai dengan tanggung jawab Jika pemberian yang berharga tanpa tanggung jawab maka hal itu membuat pemberian itu sendiri menjadi tidak berharga Dalam kehidupan ini manusia bisa mendukakan roh Allah atau sebaliknya bisa membuat Allah bersuka Dalam kehidupan ini manusia membuat kehendak bebas menghadirkan kerajaan Atau menolaknya sehingga menghadirkan kerajaan yang lain Saudara ku sekalian kehendak bebas seseorang menentukan destiny-nya atau nasibnya sendiri Kalau seseorang menyalahgunakan kehendak bebas ini maka hal ini akan membawa diri orang itu kepada kebinasaan Ini sungguh-sungguh berbahaya Tetapi kalau seseorang menggunakan kehendak bebasnya dengan bijaksana yaitu mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah Maka kehendak bebas tersebut dapat mengiring orang itu kepada kemuliaan bersama Tuhan Yesus Saudara ku sekalian Dalam relasinya Dalam relasinya dengan Allah Manusia harus menempatkan dirinya dengan benar di hadapan Allah Dan menempatkan Allah dengan benar Jadi sungguh satu kehormatan Kalau manusia bisa menghadirkan kerajaan Allah dengan suka cita dengan rela atau manusia menolaknya Jadi kalau seseorang menghadirkan kerajaan Allah Bagaimana hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah dalam seluruh perilakunya Berarti dia mengasihi, menghormati dengan segenap hati kepada Allah Saudara ku sekalian Sejarah hidup dan sepak terjang Lucifer memberi pelajaran yang mahal bagi kita orang percaya Seharusnya Lucifer sebagai makhluk citaan Tunduk kepada Allah yang menciptakan Tetapi dia membangun kerajaannya sendiri Akibatnya dia terbuang dari haditat Allah selama-lamanya Demikian pula manusia seharusnya menyadari bahwa ia diciptakan untuk kemuliaan Allah Artinya untuk kesukaan hati Allah Maka ia harus melakukan apapun yang Allah gandaki Kalau manusia mencari kesenangan sendiri Berarti membangun kerajaannya sendiri Sehingga gagal menjadi makhluk ciptaan Orang-orang yang hidup untuk mencari kesenangan sendiri tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah Yang diperkenan masuk ke dalam kerajaan Allah Nah kita Dengan kendak bebas kita Kita harus menentukan Memilih Dan sungguh-sungguh bertindak Bagaimana hidup Dalam pemerintahan Allah Jadi saudaraku Bukan Tuhan yang menentukan terwujudnya Doa Bapak kami Dalam kehidupan kita Tapi masing-masing kita Secara individu Yang menentukan Apakah kita mewujudkan doa Bapak kami Atau tidak Sebab kendak bebas setiap kita Secara individu Yang menentukan arah hidup kita Masing-masing Kiranya kebenaran hari ini Memberkati kita sekalian Insulah krasia Terima kasih telah menonton!